Selamat pagi pemirsa, Sumatera Utara punya salah satu keajaiban dengan adanya Danau Toba, danau terbesar di Asia Tenggara dengan panjang kurang lebih seratusan kilometer dan lebar kurang lebih tiga puluhan kilometer. Berada di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Aduh, pemirsa. Pemirsa, saya sebenarnya pengennya di danau sana pemirsa. Tapi saya masih amatiran nih, saya masih nunggu tulang yang emang ahli biar saya bisa ke danau sana. Jadi emang kalau di Cina itu ada yang namanya Lomba Perahunaga. Nah kalau di Tanah Batak ini namanya Lomba Solubolo. Mereka itu lagi latihan pemirsa kalau-kalau Solubolonnya ada nih. Jadi mereka bisa ikut lomba. Saya juga nanti pengen kesana pemirsa tapi masih nunggu tulang ini. Biasanya Lomba Solubolon ini diadakan setiap satu tahun sekali pemirsa. Tepatnya setiap bulan September ketika perayaan Festival Danau Toba digelar. Nah Solubolon ini sebenarnya nama perahu tradisional Batak Toba yang mampu menampung kurang lebih 20 orang. Nah sekarang saya udah ditemenin nih sama tulang indah Hutapea. Oke siap! Satu, dua, tiga! Sip! Sampan-sampan melaju kecam! Hehehe, merubung perahu Solubolonnya cuma bisa dipergunakan pas perlombaan saja. Jadi tulang ini latihannya pakai perahu sampan berkapasitas sedikit. Yang penting latihan mengayuh dayung sekompak dan secepat mungkin. Loh, ayo dong tulang! Jalan terus! Jangan sampai ketinggalan! Aduh, ketinggalan tulang! Aduh, ketinggalan. Mantep banget mereka pemirsa. Sampannya juga mantep banget bisa dipakai balapan kayak gitu tuh. Tapi ngomong-ngomong gimana ya cara bikin sampannya ini? Gimana tulang cara bikinnya? Aduh, ngeroyong lagi. Yuk kita cari tahu kalau gitu. Aduh, tulang, tulang, tulang. Hati-hati tulang. Di Desa Gompar Pangulu, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, ada Opuh Toga Napitupulu, pengrajin sampan. Saya udah janjian nih sama beliau. Biar seneng, sekalian saya bawain deh satu papan kayu ungil. Kayu yang biasa dipakai buat bikin sampan. Pertama-tama, buat dulu pemirsa bagian dinding atas sampan. Ukur dulu kayu ungilnya. Oh iya, kayu ungil ini memang merupakan kayu yang selalu dipakai untuk sampan di Danau Toba pemirsa. Soalnya udah disesuaikan sama airnya yang tawar dan jenis kayunya lunak sehingga mudah diolah. Selain itu, dengan menggunakan kayu ungil, sampan bisa bertahan lima tahun. Wah, awet kan pemirsa? Terus, potong deh kayunya. Setelah semua bagian dinding atas sampan terpotong, kemudian siapkan bagian kerangkanya pemirsa. Jumlah kerangka ini dibuat disesuaikan dengan kapasitas penumpangnya. Kalau yang saya buat ini, empat kerangka pemirsa. Masing-masing kerangka berbeda ukuran dengan kerangka tengah berukuran 60 cm pada bagian atas dan 47 cm pada bagian bawah. Semakin ke ujung, semakin mengecil pemirsa ukurannya. Dengan bagian atas 36 cm dan bagian bawah 26 cm. Ukuran ini sudah diperhitungkan oleh Opum agar sampan bisa seimbang. Ini dia nih kerangkanya. Kerangka ini jadi penyangga dari semua bagian-bagian sampan. Jadi ini harus kuat banget ya, pemirsa perhitungannya harus pas. Nah kalau misalnya nanti ada ombak gitu kan, ada terjangan ombak. Nah ini yang jadi penopangnya. Penopang dari penopang-penopang yang ada di dalam sampannya. Setelah bagian rangka selesai dan terpasang, kemudian buat bagian lantainya pemirsa. Ukur dan potong lagi. Sip, tinggal dipasangkan. Sabar ya pemirsa, proses pembuatan sampan baru setengah perjalanan. Setelah ini lanjut ke bagian intinya. Menggabungkan dinding atas dengan dinding bawah pemirsa. Nah, ternyata untuk menggabungkan dinding ini bagian atas sama bawah itu gak gampang pemirsa. Disini butuh penyangga ya, butuh penyangga dulu nih. Sama kayu di belakangnya. Biar nanti pas digabungin itu, dia gak mirip ke kanan ke kiri kalau udah ada penyangga kayak gini. Paku dan pasang terus sampai ujung. Sip, kalau udah selesai yuk cus ke proses selanjutnya. Pasang lagi penyangganya dan basahi kayu agar memudahkan proses selanjutnya. Ternyata ini nih bagian intinya nih pemirsa. Ini yang paling susah ya bang ya. Nah, soalnya kita harus bengkokin kayunya ini. Nah, jadi sekarang saya tahu kenapa di bagian tengahnya ini harus digergaji tadi dan dibuang. Ternyata biar gak patah. Ya, kita satu-satu dibengkokin ya. Kalau tengahnya gak digergaji, gak bisa dibengkokin. Oh, ternyata ini toh tekniknya. Bismillah. Tapi tetap harus pelan-pelan ya pemirsa. Meskipun udah digergaji bagian tengahnya, belum tentu gak patah. Ini cuma untuk meminimalisir agar tidak patah. Masih besar kemungkinan untuk patah. Kalau kata Opu nih, membengkokkan kayu itu harus dengan perasaan. Kalau gak bisa, patah deh. Akhirnya setelah bersusah payah, bisa juga nih dibengkokkan kayunya. Abis itu pasang ekor sampan. Sip, tinggal di dempul deh kalau gitu. Dempul ini biasanya menggunakan campuran getah damar, jipsun dan cat minyak. Tambahan jipsun ini bisa membuat dempul lebih kuat. Ini, dempul ini fungsinya untuk menutup bagian-bagian yang berlubang. Jadi dempul ini memang tahan sama air gitu. Jadi airnya gak akan masuk kalau udah ditutup sama dempul-dempul ini. Lanjut lagi bang, lanjut lagi. Sip, tinggal finishing dengan mengecat seluruh sampan. Biasanya Opu menerima pesanan dari kabupaten-kabupaten di sekitar Danau Toba. Untuk membuat satu buah sampan, membutuhkan waktu kurang lebih selama 8 hari pemirsa. Wajar saja kalau harganya mencapai 3 juta rupiah. Setelah dicat semua. Nah, sampan ini udah siap untuk dipakai nelayan ataupun masyarakat-masyarakat ya. Untuk dipakai hilir mudik di Danau Toba ataupun buat... Nangkap Ikan. Nangkap Ikan ya. Nah, kalau di sini namanya apa? Sulu. Mantap. Putih Nurul, Anggi Uda Prayitno, Toba Samosyar. Sub indo by broth3rmax